selamat menikmati Bancar Cahyana Muda ini petani muda satu kesamaan terakhir yang dihimpun di kelembagaan ekonomi petani Bancar Cahyana Muda nah disini ini adalah lahan yang memang disini bahasin bersama kawan-kawan budidaya tanaman paria opal F1 dari PTSWC Jepana Merah ini untuk keluasan 1400 meter kurang lebihnya dan masuk tanaman kapasitas tanaman sekitar 1550an sampai 1600 kalau fullnya 1600 kalau fullnya kadang ada yang mati ada yang dimakan dintah dan lain-lain pokoknya di kurang lebih sekitar 1550an nah untuk usianya saat ini ini juga agak lupa cuma kurang lebihnya sekitar 65 HST dan di petikan yang ke-14 ini jadi seperti biasa rutinitas 2 hari bayasan sekali 2 hari sekali bayasan yaitu dalam proses pemanenan paria dan ini di petikan yang ke-14 teman-teman ya Alhamdulillah sudah di petikan ke-14 dan kemarin Alhamdulillah dapat 4 kintal kurang 2 kilo teman-teman di petikan yang ke-13 Alhamdulillah ya tak kira sedikit malah lebih banyak nah untuk saat ini juga bayasan belum tahu nanti lebih banyak atau lebih sedikitnya bayasan belum tahu teman-teman tinggal nanti dipanen saja mudah-mudahan tambah kalau harganya bayasan juga belum update tapi kemarin digabari masih 5000 ke petani ini juga di daerah bayasan sangat ekstrim sekali untuk saat ini teman-teman cuacanya ini sedang grimis teman-teman agak grimis ini seperti di daerah pegunungan berkabut teman-teman ini juga sedang grimis ya kalau dari segi buahnya teman-teman kalau dari segi buah dia masih produksi terus yang segini-gini masih produksi terus buah yang kecil-kecil ini masih ramai sebetulnya cuman ya kalau dari apa namanya figurnya figur tanamannya memang sudah sudah kalau dari bawah ya kalau dari bawah sudah kurang bagus teman-teman dalam artian memang sudah jamurnya sudah menyerang dan memang cuacanya juga sangat ekstrim sekali saat ini teman-teman tapi kalau mau dilakukan perawatan terus ini sebetulnya masih bisa teman-teman ada beberapa trik yang biasa-biasanya pakai untuk permajaan ya permajaan apa namanya pohon parah yang sudah tua ini ada triknya sebetulnya cuman disini biasanya tidak sempat biasanya sedang mengurus ilan sendiri dan teman-teman juga sedang sibuk melakukan proses perawatan capek karena ini di musim penghujan ini di bulan Desember karena ada yang sedang panen ada yang sedang merawat nah kalau bisa dirempel semua daunnya teman-teman sudah sering biasanya katakan daun yang di bawah ini rempel semua sampai atas sampai ke parah-parah setelah sampai parah-parah dikocor lagi dikocor lagi menggunakan NPK dan juga KNO kalau bisa KNO 3 merah kalau tidak ada pakai ultra bagus teman-teman dia nanti apa namanya buah yang atas tunas yang atas itu bisa tumbuh lagi tentunya dengan perawatan yang memang harus ekstra dilakukan penyemprotan bungi sidahnya rutin penyemprotan pemumpukan rutin lagi satu satu minggu sekali teman-teman insya Allah bisa tumbuh lagi tunas airnya intinya seperti itu ini kalau bisa dirempel seperti ini dibuang saja apa lagi kalau cuaca ekstrim seperti ini itu sangat teraman sekali masih banyak seperti ini teman-teman dan mudah-mudahan nanti masih dapat ya satu tiga gintalan lebih mudah-mudahan teman-teman ini kalau dari figurnya buahnya memang masih banyak nah itu ada memang untuk kesempatan kali ini seperti biasa untuk proses pemanenan istri Bajan yang melakukan proses pemanenan dan nanti juga ada Bang Sijan yang membantu melakukan proses pemanenan untuk dibetikan yang kali ini masih ramai 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 oke ya jadi nanti seperti biasa teman-teman untuk hasilnya Bajan publikasikan saja agar menyingkat durasi tentunya dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru hadir di channel Isen Petani Muda ataupun di channel Isen Tani bisa dukung channel Isen Petani Muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe dan share tentunya ke media sosial teman-teman semua agar nanti channel Isen Petani Muda dan channel Isen Tani bisa memberikan edukasi di dunia pertanian lebih banyak dan semangat teman-teman oke ya jadi nanti seperti biasa hasil akhirnya Bajan akan publikasikan di akhir video teman-teman jangan lupa like dan juga tombol subscribe ya teman-teman oke teman-teman ya disini alhamdulillah Bajan sudah selesai melakukan panen paria opal yang ke 14 teman-teman disini dibantu oleh Bang Sijen dia adalah juga anggota KEP Banjar Cahyana Muda petani muda dari desa di pasir masih satu kecamatan masih satu kecamatan kecamatan rakit teman-teman nah ini alhamdulillah kemarin dapat 9 ya disini masih dapat 1,2,3,4,5,6,7 7 karung ini yang jatuh yang 6 karung pakan ayam dan itu agak kecil teman-teman itu kisaran kalau ini bakal rata-rata sekitar 4,5 yang ini 4,5,4,4,4,5 ada yang 50 kalau itu mungkin sekitar 40 jadi di petikan yang ke-14 ini kurang lebihnya sekitar 3 kintal kurang lebih nanti seperti biasa saja untuk hasil akhir hasil tonase bisa disebutkan di pemanenan berikutnya berarti panen ke-15 besok bisa kasih tahu untuk hasil tonase di petikan yang ke-14 nah tentunya bagi teman-teman teman-teman yang mungkin baru hadir di channel isan petani muda ataupun channel isan tani yang mau lihat budidah yang dari awal dari olah lahan lihat di playlist yang judulnya lahan KEP bancer cahayana muda disitu ada semua dari pas olah lahan menggunakan kultifator ada juga pemberian berpupuk dasar kapur dolomit pemasan pacik musah kumplet ada juga pemupukan pokoknya tinggal dicari playlistnya di channelnya isan tani dan juga channel isan petani muda ada semua tinggal dibelajari satu per satu nah tentunya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua petani pemula khususnya jangan lupa dukung channel isan petani muda dan channel isan tani dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe share jika perlu ke media sosial teman-teman semua agar bisa memberikan manfaat kepada petani-petani pemula teman-teman nah bagi yang sudah subscribe bayi isan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi lancaran dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke mungkin hanya itu yang bisa bayi isan sampaikan di pandangan kali ini tetap semangat untuk para petani pemula khususnya petani horticultura petani muda petani muda nusantara dan tetap semangat ya dan sekali lagi share video jika video ini bermanfaat teman-teman dan juga tekan tombol like dan juga tombol subscribe oke mungkin cukup sekian oh jika ada yang perlu ditanyakan seputar budidaya walaupun ini di video di pemanenan kalau ada yang ditanyakan di perawatan ataupun di pemupukan tanyakan saja di kolom komentar agar nanti bayi isan bisa membantu kepada teman-teman semua ya oke cukup sekian dari bayi isan ini bayi isan akan bawa ke pedagangnya nanti di jemput ke sini kita bawa dan jangan lupa tetap selalu bersyukur berapapun hasilnya di setiap pemanenan alhamdulillah ini dapat 7 karung oke jadi cukup sekian dari pesan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati di aneh keterakan selamat menikmati